Saya akan menceritakan segmen pertolongan awal terkait dengan jajaran kami di Puskesmas. Singkat cerita, pada tanggal 16 Februari itu, sekitar pukul jam 16.30, pasien datang ke rumah bidang, bidang desa, dengan keluhan mules-mules putih. Kebetulan bidang desa ini sedang piket di Puskesmas, sehingga di telepon, ada di Puskesmas, tapi bidang desa menjawab, nanti dia akan kembali pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, hanya kita setelah 5 menit, itu pasien diperiksa, dan memang hasil pemeriksaan ditemukanlah tanda-tanda bahwa ibu ini akan segera melahirkan, karena ada pembukaan 3 jari, tapi masih dalam pasien latin namanya. Kalau dia sudah pembukaan 4 atau lebih, itu sudah masuk pasien aktif, dan itu harus memang ditunggu. Nah, setelah-setelah menunggu itu, pada sekitar jam 7, itu terjadi, ibu ini muntah. Muntah, pecah ketuban dan kinsan di rumah bidang desa. Melihat kondisi ini, bidang desa menelpon ambulan Puskesmas. Datalah yang terlihat juga dijemput, perangkat ke Puskesmas, kemudian di dalam perjalanan, ibu ini muntah lagi. Ya, tapi tidak pernah kejar, ya. Sampai di Puskesmas, diperiksa oleh dokter jatuh di sana, penurutnya di sini, pasien ini muntah lagi. Tapi yang muntahnya sekarang muntah darah. Sehingga di pasangan, di limpus dua jalur, tapi satu tidak masuk, karena sudah koreps. Dan diputuskan untuk segera dirujukkan, karena ini bukan lagi menjadi kue tangan teman-teman di PONET, ya. Fordo, Obstetri, Neonatur, GASA. Sehingga, dalam keadaan yang negriensi, yang serba panik, ada jidang yang mendelepon, karena aturan kita, SOPR, sistem perunjukan itu, tempat yang akan dirujuk harus diberitahu dulu, supaya di sana disediakan, baik itu ruangannya, tenangka, maupun peralatan yang akan menangani pasien yang akan dirujuk. Nah, untuk memanfaatkan waktu, bidang ini segera OTW juga. Segera OTW. Ada kabar dari rumah sakit, bahwa pasien ini harus masuk ICU, dan di ICU, di rumah sakit itu, dalam keadaan penuh. Mendengar kabar itu, posisi pasien ini sudah dirangka belum. Sehingga menjadi bingung, bidangnya disarankan untuk mencari rumah sakit lain yang ada ICU, diterleponlah ke rumah sakit mutiara hati. Mutiara hati, jawabannya, ICU juga penuh. Sehingga, teleponlah ke bidang, koordinator yang di Biasa Kesehatan. Karena posisi sudah sangat dekat dengan kota Subang, sehingga bisa ajuk, saya sarankan, datang saja dulu, karena sudah iklan ini kondisinya darurat. Karena kemana-mana jauh. Masuklah ke UGD. Nah, kalau sampai di UGD, habis jalan sempat mencadaran lagi ya, jadi dua kali mencadaran di puskesmas, di perjalanan. Nanti, jangan di RSUD, mungkin bawa Pak Direktur yang akan menjelaskan. Cuma saya menekankan di sini, pasien yang kita tangani, yang sedang lahirkan ini, adalah pasien yang sedang dalam kondisi kritis. tidak baik-baik saja. Ya, dia sedang mengalami permasalahan ketubahan pecah, kemudian mudah darah, dan pingsan. Jadi, apakah ini ada kaitannya dengan riwayat dua hari sebelumnya? yang selama ini memang kita tidak pernah buka ke teman-teman media, bahwa pasien ini sempat dilakukan pemijatan atau diurut perutnya. sehingga, dan bagi kami keamanan medis, sangat mencurigai, bahwa ini telah terjadi pelepasan placenta yang sifatnya parsial. Alih-alih lah, kalau kita masalahnya, dia pernah, sehingga kalau saya hitung, dari mulai jam 16.30 sampai waktu meninggal itu, sekitar hampir jam 11, itu memakan waktu sekitar hampir 6 atau 7 jam. Karena kalau lepasan placenta yang sifatnya total, sekali lepas, enggak nyampe 10 menit. Nah itulah, itu prediksi kami. Nanti akan dijelaskan bagaimana risiko itu oleh biaya rumah sakit yang lebih barang. Diduga pelayanan buruk di pihak RSUD Ciareng Subang, ibu hamil meninggal saat persalinan karena telat penanganan. Kurniasi, 39 tahun, seorang ibu melahirkan meninggal dunia diduga ditolak RSUD Ciareng saat akan melahirkan. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 Maret tahun 2023. Saat itu, Kurniasi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Dia ditolak mendapat perawatan karena tak membawa surat rujukan dari puskesmas Tanjung Siang. Padahal saat itu, pasien didampingi bidan yang menyatakan bahwa pasien tersebut kritis harus segera. Segera ditangani pihak rumah sakit. Juju Junaedi, suami korban, mengatakan, peristiwa terjadi bermula saat dirinya memeriksakan sang istri ke bidan desa. Hasil pemeriksaan, kondisi bayi dan ibunya sehat. Malam harinya, Kurniasi muntah-muntah dan kejam. Tidak ada dikabungi tes pasnya sami gitu. Daya perubahannya. Seselah kan di sana ke Subang. Terselah di sana ke Subang. Di UBD, di Tampi, alhamdulillah, yang biasa-biasa. Pas baik di cari nge-karnakan, warna ngel, warna ngel. Warna ngel. warna ngel. Dan tiba-tiba ditolak. Sabang keajaan ayah konfirmasi, pasien ditanyung siang, tangkipa ekor noloknya, T imposih sama. Yang tadi uku mahabisan, iya tos gitu. Ya, tos gitu. Terus dikhawatirin itu. Jadi tidak bahwa, gaya di Kedrusan. Tidak bahwa ke Bandung, nya seuruh fit untuk dd.